Music Performance FANTOP Kami hadirkan dalam RRI Live Music Hanya di RRI NER Mahasiswa yang ingin ku sendangi Beraklak mulia dan berbudi pekerti Rancaku dari putih abu-abu Kini ku coba untuk lebih tinggi Yaitu mahasiswa yang ingin ku sendangi Beraklak mulia dan berbudi pekerti Aku mahasiswa Aku mahasiswa Aku mahasiswa Aku mahasiswa Pendidikan pengajaran dalam Tridharma Berguruan tinggi Penelitian pengembangan dan pengambian Kepada masyarakat Sumpah mahasiswa ku junjung tinggi Dan ku pahami di organisasi Sumpah mahasiswa ku lekatkan di hati Berakademi si berbudaya islami Aku mahasiswa Aku mahasiswa Aku mahasiswa Aku mahasiswa Aku mahasiswa Yo bayang ya Aku mahasiswa Aku mahasiswa Aku mahasiswa Aku maha selamat menikmati aku mahasiswa aku mahasiswa aku mahasiswa aku mahasiswa pendidikan pengajaran dalam tridharma berguruan tinggi penelitian pengembangan dan pengambian kepada masyarakat sumpah mahasiswa ku jucung tinggi dan ku pahami di organisasi sumpah mahasiswa ku lekatkan di hati beragademisi berbudaya islami aku mahasiswa aku mahasiswa aku mahasiswa aku mahasiswa luar biasa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam pemirsa RRI net di seluruh nusantara seneng dan bahagia sekali udah memasuki tahun 2024 untuk pertama kalinya Meza membawakan kembali program live music RRI net wow sebenarnya Meza gak sendiri karena Meza ditemenin sama rekan Meza ada iya ada Dava Ismail pastinya disini kita akan menemani pemirsa di rumah di live music RRI net dan tadi di awal pembuka kita juga sudah mendengarkan satu lagu aku mahasiswa ini Kak Meza wow yang sangat luar biasa ya yang dibawakan sama narasumber kita untuk kesempatan hari ini dan tadi kita juga udah mendengarkan ya sebuah lagu ciptaan mereka juga dan mereka siapa sih mereka apakah mereka itu mahasiswa seperti lagu pembuka tadi aku mahasiswa ya Kak Meza ya atau para pekerja kita bakal kenalan nih kenalan dong iya kita bakal kenalan sama mereka ini mereka itu mahasiswa atau bukan iya benar ini bandnya nama bandnya tau gak sih Meza apa apa itu IPLE tadi ya katanya IPLE waduh gak jauh-jauh dengan yang namanya lagu mereka bawa nama grup bandnya juga bersangkutan dengan perkuliahan pastinya pemirsa di rumah penasaran apa sih IPLE itu kita mau kenal-kenalan dulu mau ngobrol-ngobrol dulu lebih dalam ya kan bersama narasumber kita tapi kita kenalan dulu nih sama vokalisnya dan juga nanti sama gitarisnya sama dramernya juga kita sapa dulu Kak Meza ini dia IPLE kita say hello dulu dong sama vokalisnya boleh ya halo apa kabar semuanya Alhamdulillah baik-baik semua Alhamdulillah sehat semuanya gimana perasaannya Alhamdulillah gembira banget seneng-seneng gak campur aduk ya kayaknya sih sedikit sedikit ya tadi baru aja membawakan sebuah lagu karyanya sendiri tapi sebelum kita membahas mengenai lagu gimana kalau perkenalkan dulu nih sama pemirsa RRI net yang ada di luar sana profilnya vokalis terus juga bandnya kalian silahkan terus perkenalkan deh satu-satu temannya biar kenal karena kalau gak kenal tandanya gak sayang loh teman-teman ya kalau gak sayang makanya gak cinta ya kan iya kalau gak kenal katanya gak cinta iya bener kalau udah kenal jangan sampai jatuh cinta ya iya mungkin pemirsa di rumah kali ya oke langsung aja patur untuk bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu untuk pemirsa yang lagi nonton ya RRI net untuk di malam ini silahkan oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk teman-teman semuanya RRI net dimanapun berada saya sebagai vokalis nama saya Fathur sering dipanggil Fathuristik jadi untuk teman-teman semuanya ini di samping kiri saya ada eh kenalin dong kenalin dulu dong satu-satu kenalkan nama saya Hendra sebagai Kajon sebagai apa? Kajon gak? Kajon oke next halo guys ya ya guys nama saya Reza saya Gitaris Gitaris ya next satu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Syed Makhfur sebagai basis basis wow terima kasih udah lengkap ya teman-teman ya kenalannya udah kenal semuanya ada siapa? udah sayang apa belum? udah sayang? udah sayang? tapi kan tadi ini gak kenal makanya gak sayang sekarang udah sayang dong ya udah kenalan review nama dulu tadi Syed ada Reza sama Hendra ini ada faturistik sebagai vokalis iya bener banget ya nah kita ingin tahu nih IP band ini sebenarnya sudah berapa lama terbentuk ini? oke kita untuk band kita bentuknya itu di tahun 2016 2016 wah udah lumayan lama ya kira-kira udah berapa tahun sih? 16 2000 berapa sih? 2004 ya? udah tua band ini berarti cuman personenya belum hampir 10 tahun ya? kurang lebih ya 16 ke 4 ya seperti itulah oke berarti personenya ini dari awal atau udah berubah-berubah? udah berubah udah berubah ya? udah berubah udah berapa kali perubahan ini? untuk perubahan cuma dua kali ya? dua kali cuma dua kali nah kalau untuk nama sendiri itu kan IPL gitu kan? itu kok bisa kalian buat nama IPL apa sih arti dan maksudnya ini? jadi untuk nama band ini kenapa saya ngambil dan buat nama IPL ini? karena posisinya kita di masa itu mayoritasnya personel semuanya mahasiswa oke mahasiswa jadi salah satu motivasi ataupun filosofi yang memang saya ingin sampaikan untuk teman-teman bahwasannya kita ini sebagai mahasiswa dimanapun berada untuk teman-teman yang mungkin lagi nonton dan juga dengar minimal kali kita itu untuk nilai di kuliahan itu adalah tiga minimal banget kalau di bawah tiga itu masih sedikit jadi karena mahasiswa langsung terinspirasi untuk bisa buat nama bandnya IPL IPL itu sebenarnya teman-teman pro dua ya itu apa namanya bahasa Aceh le itu tiga kalau IP itu sama semuanya nah beruntung ya kalau misalkan pemirsa di rumah yang lagi dengerin itu IP-nya di atas tiga nih kalau Davo dulu IP-nya berapa 3,14 pokoknya minimalnya udah lewat kalau misalnya ikut remedial enggak tes CPNS udah boleh lah ya udah aman udah aman oke jadi ini memang inspirasinya karena teman-teman dari IPL ini mahasiswa semua jadi makanya Fathur dan teman-teman buat namanya IPL itu siapa sih yang pertama mencetuskan ide membuat nama IPL aja gitu saya pribadi sih oh Fathur pribadi ya karena posisinya di masa itu teman-teman kalau misalnya kebanyakan dulu kan band di masa itu buat nama band rata-rata kan gabungin nama-nama personil oke benar jadi coba coba rangkum nama personil si A, si B, si J kayaknya jelek nih nama band kalau misalnya kita bukuin nama kita jadi apa hancur jadi kalau udah kita dengan mau cakap kita bilang dengan kita cuma biasa-biasa doang enggak ada yang wow di kita kita cuma lagu-lagu yang memang kita buat ini lagu motivasi salah satu motivasi untuk teman-teman yang di dunia pendidikan kuliah khususnya jadi kayaknya kalau misalnya kita sinkronkan dengan aktivitas dengan keadaan kita sekarang ini sebagai maju kayaknya cocok gitu oke makalah terciptalah band IPL tahun 2016 tahun ini ulang tahunnya kapan bandnya udah lewat udah lewat kita gak diundang oke nah next nanti bakal kita tanya-tanya lagi nih seputar band IPL ini karena mesti banyak sekali pertanyaannya karena kita kan penasaran ya karena ini baru pertama juga ya hadir di acara live music RRI net luar biasa nah selanjutnya mau bawain lagu apa nih kita akan bawakan lagu Wow Megang Wow Megang wow luar biasa ya karena yang namanya Wow Megang ini juga merupakan lagu apa Megang itu kalau misalnya Aceh itu emang tradisinya bang banget luar biasa oke pemirsa Rarina di seluruh Nusantara langsung saja kita dengarkan IPL dengan Wow Megang hai 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 yo katruwate da jebumu sampe hajar lam hati jasa upoma katrip dalam rantok pulin ngondol kamu ganto mesylam asok Jampung lundgisa Langus selam aso U kampung lundgisa Jaktan jahairaka Saban sama u kampung tagisa Jaktan jahairaka Saban sama u kampung tagisa Jaktan jahairaka Jaktan jahairaka Berjalanjahaka Tunggu lundgisa Jaktan jahairaka Jaktan jahairaka Jaktan jahairaka Si mesikilo adak jeta penang Bek rugoduk lam rantau Malehai adongan ureng lingkar Yuk bang Eja Jangan lupa like, share dan subscribe 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 Si mesikilo adak jeta penang Bek rugoduk lam rantau Malehai adongan ureng lingkar Jangan lupa like, share dan subscribe 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 ngonteng-ngonteng-ngonteng kreator abis itu teman-teman yang lainnya mungkin ada kerjaan sampingan juga berarti kalian walaupun nama band-nya IPL tapi sekarang udah selesai kuliah semua Alhamdulillah tetap bawa nama IPL tersebut tetap kamu ganti nama ya nggak mau ganti nama naik gitu IP4 gitu ya mesin p5-100 gitu ya sebenarnya salah satu inspirasi ke nama IPL ini Fatur ada senior senior dulu di Sendara Tasik ya karena satu tahun di Sendara Tasik itu ada nama band-nya tuh Scorcing dua semester Oke Scorcing dua semester tuh dan memang personil itu yang kena skor semua dua semester dua semester dan memang semua kenapa kena Scorcing ada problem what problem itu sepertinya seperti itu ya malas ini ya malas masuk karena berbicara dengan sendara tasik ini kayaknya gimana nah gitu mungkin orang nih sudah ada band dan mungkin sibuknya tuh pasti manggung manggung iya 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 makanya di Scorcing otomatis kan mata kuliah nggak kekejar nih Scorcing dua semester aku dua tahun kamu kelamaan tua di kampus jadinya ya jadi ngomong-ngomong IPL juga kalian kan udah lama ini dari tahun 2016 ya kalian kayak tadi kan udah membawakan lagu sendiri itu udah berapa banyak sih kalian menciptakan lagu sendiri udah diproduksi atau belum kayak gitu boleh nggak kita tahu nih untuk lagu kita udah udah ada tujuh kalau nggak salah jadi ke pending itu karena posisinya yang pertama teman-teman teman-teman kemarin tuh untuk finishing kuliah dan juga karena posisinya kita kemarin COVID-19 ya bener jadi banyak masalah di masa itu dan kita semua pecah tuh pecah ada yang ke Banda Aceh kayak Fatur balik lagi ke Banda Aceh jadi teman-teman yang selesaikan kuliah selesai kuliah dan itu ke pending sehingga produksinya ketahan jadi Alhamdulillah sekarang karena udah 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 bisa mungkin dunia entertain di posisinya Fatur sendiri karena agak jenuh mungkin ya sempat-sempat terjun dan bergabung di salah satu band yang ada di Aceh juga ya jadi balik kemari ke melabuh dan jumpa lagi sama party partai ajak-ajak lagi nih semangat lagi gitu semangat lagi sampai-sampai yang lagu nanti kita akan nyanyikan lagu Hai Adek itu Hai Adek itu lagu lagi jamming-jamming Bek ya itu niatnya cuma balas VT doang gitu jadi balas VT doang kayaknya ini asik nih oke jadi teman-teman kayaknya kita record terus rekaman kita gitu berarti diantara lagu-lagu yang udah kalian ciptain ada yang viral dong untuk DVD cuma itu cuman Hai adek ya Hai adek-adek-adek-adek-adek-adek-adek-adek-adek-dek-dek sama-sama ya karena aku juga penasaran nih karena tadi mesah pertama walaupun lagu ciptaan kalian kan kalian kan kayak IP le bahasa Aceh kirain kan Bandnya Aceh lagu-lagu Aceh tapi tadi kalian ada lagu Indonesia nya berarti kalian gendernya itu campur-campur ya lebih ke Regi memang Regi cuman lagunya ada Indonesia cuman lagu Indonesia cuman tok satu gitu ya itu aku mahasiswa tuh mahasiswa tadi memang nyanyi itu memang motivasi untuk teman-teman yang ada di luar sana ya tapi kita belum menjelaskan juga ya Kenapa diceritain dong mengenai lagu mahasiswa itu menceritakan tentang apa tadi ah untuk lagu aku mahasiswa itu waktu pengen gambarkan bahwasanya kebanyakan dan yang mungkin ini menurut Fathur sendiri mahasiswa zaman sekarang ini pasti sudah lupa yang namanya Tridharma Tridharma mahasiswa itu pasti 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 lupa jadi waktu pengen jadikan syair ini juga syiar jadi nanti untuk teman-teman yang mungkin lupa Tridharma kalian bisa dengerin lagu ini dan yang kalian bisa jadikan itu lebih-lebih kayaknya kalau misalnya menghafal salah satu tugas itu kalau misalnya udah ada nada udah ada syair lebih cepat contohnya mungkin nih Fathur kasih contoh kayak kita menghafal al-maususnah ya itu kan kalau misalnya udah ada nada itu pasti cepat tuh cepat Coba kalau misalnya kita hafal itu satu-satu dengan versi kita itu pasti akan lama Iya berarti harus ada rangsangan dengan musik biar lebih mudah kita untuk bisa menghafal ya gitu ya kameza ya bener-bener iya kita udah bincang banyak-banyak nih ya nanti kita bakal lanjut lagi kalau kita bincang-bincang terus Maiza waduh waduh nggak bakalan habis ya oke mendengarkan lagi lagu selanjutnya dari band yang IPL ini ada apa-apa lagi Dafa masih ada elo elo silahkan selamat menikmati selamat menikmati hari hari kulewati hanya sendiri tanpa kekasih tapi tetap kunik mati Indahnya hari, tanpa dambatan hati Aku ingin menjadi, setitik awan kecil di langit Bersama mentari Walaupun ku sendiri, tapi aku masih ada Masih ada cinta di hati Hari-hari ku lewati, hanya sendiri, tanpa kekasih Tapi tetap ku nikmati, indahnya hari Tanpa dambatan hati Aku ingin menjadi, setitik awan kecil di langit Bersama mentari Walaupun ku sendiri, tapi aku masih ada Masih ada cinta di hati Terima kasih telah menonton! Aku ingin menjadi, setitik awan kecil di langit Bersama mentari Walaupun ku sendiri, tapi aku masih ada Masih ada, masih ada cinta Aku ingin menjadi, setitik awan kecil di langit Bersama mentari Bersama mentari Walaupun ku sendiri, tapi aku masih ada Masih ada cinta di hati Masih ada cinta di hati Masih ada cinta di hati Luar biasa Kalau misalnya lagunya asik gitu ya, emang bawaannya asik Masih ada cinta di hati Pengen nyanyi aja, joget aja, gitu gak sih dapat Aku gitu orang yang emang gatel gitu ya Emang nampak ya tadi ya Pemirsa di rumah ya Mezanya tuh kayaknya kayak Kayak ulat bulu, kayak gak mandi ya Mandi dong aku Tapi memang karena bawaan Ipileh ini tadi memang asik banget Malam hari ini Jadi pemirsa di rumah juga jadi semangat nonton Pasti terbawa ya dengan lagu-lagu mereka Team kita di Live Music RRINET Untuk kesempatan malam ini Oke kakak Mezanya kita bincang-bincang sedikit lagi ya Karena durasi kita juga kayaknya mepek banget Berapa menit lagi sih durasi kita Ini Ipileh ya Tadi saya juga semangat banget kayaknya Kalau Sayed udah berapa lama sih gabung sama mereka? Dari awal? Sama, kita dari awal Berarti yang dari awal semuanya atau yang mana nih? Berdua Berdua doang Wah luar biasa ya Berarti Sayed berkarir bersama Fatur Dari awal mula berdirinya Ipileh ini Luar biasa dong buat kalian ya Bentar, udah pernah manggung dimana aja nih kalian nih? Alhamdulillah Gimana? Gimana? Anadubu Dan mungkin untuk di kampus yang ada di Aceh Barat Khususnya Melabuh Kayaknya kalau untuk lagu Aku Mahasiswa ini Untuk khususnya ya Khususnya untuk letting 16, 17, 18 itu gak asing lagi sama lagu Aku Mahasiswa Oh luar biasa Berarti lagu Mahasiswa juga merupakan salah satu lagu yang udah viral ya di kalangan mahasiswa bagi Ipileh ya? Alhamdulillah Bukan hanya di Aceh Barat berarti yang lagu itu dikenal? Alhamdulillah kita Dewin udah itu juga Dewin kemarin ya Kalian udah buat video clip gak sih untuk salah satu lagu kalian atau kalian promo di media sosial mana gitu? Alhamdulillahnya kita untuk video clip single ini kita lagi proses editing yang tadi lagu Wo Megang Karena posisinya lagu Megang ini salah satu tradisi yang ada di Aceh mungkin ya Lagu yang mungkin menurut Fatur aku pengen gambarkan kalau misalnya pulang kampung di hari Megang itu Kalian tuh gak harus sedih banget gitu Kalian bisa pulang dengan bahagia Karena posisinya kalian pulang itu jumpa sama orang tua loh Udah dapat artisnya belum? Alhamdulillah udah udah selesai lagi proses editing misalnya Ada nih dua lagi ya Lagi proses editing Ya udah ya Oke Terus apa lagi nih? Kapan rencana itu kan tadi mau launching berarti kan lagi proses jadi kapan rencananya? Untuk rilis kita di tanggal 9 Untuk single Wo Megang Dan udah syuting juga Oh gitu Kalau kalian bisa promosiin juga nih channel Youtubenya atau sosial media Kalian juga bisa nih promosiin sama teman-teman Untuk media sosial kita bermain dengan Instagram, TikTok dan Youtube kita itu namanya IPL Management Oke berarti sama ya gak berubah-berubah ya namanya Baik itu Instagram terus juga Youtube Apa lagi? Sama TikTok ya Oke Dan kalian juga buat pemirsa ya RRI Net dimanapun berada kita juga gak mau kalah ya kan? Kita juga ada yang namanya aplikasi RRI Digital Jelasin gak Pak? Jelasin RRI Digital Ya tinggal download aja RRI Digital di smartphone kamu ya pastinya Dan disana juga ada RRI Net Nonton yang anda dengar Atau juga bisa menonton RRI Net melalui official RRI Molabo Youtube-nya RRI Molabo ya Maiza ya? Ya bener banget ya baik itu di Play Store ataupun App Store di smartphone-nya kamu Yang sering suka telat atau yang sering suka bandel kamu latihan ada gak sih? Sering gak? Sering Vokalisnya sendiri Oh gitu Dasar loh vokalis ya Berarti yang rajin anak-anak bandnya sama gitarisnya ya? Kalau ini bandel? Ya udah keluarin aja dia Itu bisa kita bilang tidak on time Oh gitu ya Aduh peringatan nih ya dari gitaris ya Gimana NS Coursing dia Terus-terus ada cerita unik gak sih dari kalian berempat ini? Kalau kami berdua sih Kak ya Kalau berdua Masa kalian gak dianggap kasian bagus sih? Enggak seringnya Banyak waktu itu Oh keseringan berdua gitu Kok kalian sering berdua Pak? Karena kalian rumah teman dekat atau saudara atau satu kuliah atau gimana? Kami selama berapa tahun? Berarti jadi 16 ya anak? 2016 itu ya susah senang ya sering berdua Nangis bareng-bareng juga? Enggak kan Nangis baru sendiri ya? Kalau nangis sendiri ya? Sendiri ya Oke Terus pengalamannya selama bermusik bersama Fatur ini seperti apa sih? Kalau pengalaman banyak Iya Kalau pengalaman banyak Yang paling terkesan itu Suatu Kami mau buat video itu Kak Oke Sekarang apa dulu? Sekarang? Sekarang ya Baru berapa minggu? Dua minggu yang lalu lah Dua minggu yang lalu Dua minggu yang lalu? Oke Kesannya itu apa? Jadi Focorin dong gitu ya kan Jadi yang Kalau untuk Dekat aja sama micnya Jangan takut Buat lagu Pertama Ya Seperti yang dibilang tadi Yang vokalis ini sering telat Iya Diulang ya Jadi Jadi Kalau itu agak di Dileikan maksudnya agak dilamakan Jadi makanya agak lama buat album itu Oh gitu ya Gara-gara Makanya kalau misalkan Dan Itu ya Banyaklah pengalaman kami berdua Oh gitu Nah Walaupun Mereka baru Mungkin ada yang ingin disampaikan nih Keluh kesahnya baru sama Iya Ataupun Apa yang kalian rasakan selama bergabung bersama IP Band Reja deh Reja 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 jangan kabur ya Reja Reja ya Kalau Reja sih Sebagai Second Team lah Istilahnya Ya Karena Reja ada dimana-mana gitu Iya enggak juga sih Cuman Ini kan Second Team Misalnya Ini kan generasi keduanya nih Iya Reja dimasuk disitu Ya belum banyak sih Tahu tentang yang lain kan gitu Yang sebelumnya Dan Ya mudah-mudahan Ya lanjut terus sih Kan gitu Kita buat karya-karya baru Karya-karya baru Mudah-mudahan diterima sama masyarakat Itu aja sih Ya Alhamdulillah ya Karena orangnya juga mau launching lagu Ya bener banget ya kan Pengalamannya ada enggak? Pengalaman apa gitu yang berkesan selama manggung gitu ada enggak? Ya manggung paling ya Berkesannya ada yang salah chord Ada yang salah lirik Itu aja yang paling berkesan Yang paling kita tahu lucu-lucuan gitu aja Terus pasal lirik tuh gimana tuh? Ya udah Ya ganti lirik lain Ya kita-kita ada yang tahu gitu Iya Jadi aktivitasnya selain bermusik ada enggak nih? Selain bermusik ngapain lagi aktivitasnya di luar? Ya apa ya Jualan paling Jualan ya Banyak lah Iya Banyak aktivitas dulu kan Kalau ini siapa tadi namanya masyarakat lupa ya? Jualan berarti gede nya tutup dulu dah Enggak juga Enggak juga ya Ada yang jaga ya Ada yang kerja ya Ada ininya yang jagain Ini tadi Namanya siapa? Hendra Kak Hendra 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 Kamu namanya siapa? Aku? Lupa Oke Hendra pengalamannya selama bergabung di IPLA ini Apa aja nih pengalamannya Kesan gitu selama bergabung di IPLA Kalau Hendra masih kuliah enggak sih? Baru siap kuliah enggak? Oh iya masih single Masih single Oh masih single Mau daftar Single lho daftar ya Kameza yang bening-bening ya Iya Ingat yang dirumah Yang bening lho Umat ya ingat yang dirumah Kayaknya emang keliatan masih adik adik banget gitu ya kan Masih belia ya Berlahir Susah banget nih kalau Kameza ya Oke Jadi pengalamannya selama ngikut di IPLA ini Ada kenangan apa gitu ada enggak? Iya Kalau dari segi pengalaman Kayaknya masih Karena baru-baru gabung kan Baru gabung kan Jadi pengalamannya masih kurang Tapi pilih asik Asik ya? Yang buat asik itu apa? Apanya yang buat asik? Rian Heb Bawa goyang Suka goyang Bawaannya pengen goyang terus gitu ya Oke Makanya dari tadi aku goyang terus tidak Pak Tadi selain bermusik Aktifitas selain bermusik apa? Ada enggak? Ada sehari-hari di Misalnya Tarkam Lebih ke bola bang Bola olahraga ya Bisa main bola enggak di sini ya? Kok bisa ini pengalaman pertama bisa main ini apa sih namanya kok bisa lupa? Kak Jol ini sejak kapan sih? Sejak IPLA Sejak IPLA aja Sejak IPLA berarti udah lama ya 2000 Enggak dia kan baru masuknya Oh tahun berapa masuknya? Susah enggak? Susah enggak? 2018 2018 2018 2018 Sudah lama juga The Senior juga ya Iya Tapi lebih gampang main itu atau main gitar? Kalau menurut kamu? Tergantung ini Kak Main gitar juga bisa Tergantung mood Susah Susah ya Bisa main gitar enggak? Bisa main gitarnya? Little Dikit Little 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 I can lah ya Oke ya Next kita bakal lanjut lagi nanti Iya Katanya juga kalian ada lagu yang lagi hit Apa judulnya tadi? Ade Nah mungkin bisa diceritain nih sedikit sebelum nanti kita bakal mendengarkan langsung lagu Ade Hai Ade Hai Ade Hai Ade Nah lagu Ade Ade ini adalah adik ya Oh iya adik Ya adik Menceritakan tentang adik Bisa diceritain nih sama teman-teman pemirsa yang ada di RRNet di luar sana Mengenai lagu Ade ciptaan dari IPLA ini sendiri Jadi Sebetulnya Hai Ade gitu kan Hai Ade Ada ngomong Hai Ade itu Oke Karena itu Ah Karena itu salah satu lagu yang menggambarkan semua watak dari personil Jadi kalau misalnya lagi lagi ngopong misal lagi latihan Misal lewat yang bening-bening nih Hai Ade gitu Oh gitu Oh gitu Oh gitu Jadi pantang ada yang bening gitu Oh gitu Berarti Langsung dipanggil gitu ya Berarti ketahuan ya kalian ya Tapi Maka manggil-manggil cewek ternyata Panggil cewek kayaknya semua Semua Kayaknya semua Semua ya Semua kayaknya Oke Kalau misalnya lagi Misal kayak kemarin kita tiga hari yang lalu itu ada proses syuting Iya Itu kan perjalanan nih Kita syutingnya tuh di Aceh Selatan Oke Lagi syuting Itu sempat-sempatnya buka kaca Entah turunin kaca Hai Hai Ade Jadi langsung buat lagu Itu udah selesai Jadi Jadi kenapa saya gambarkan ini watak dari personil Karena posisinya ada satu kru tadi udah manggil itu Dan dia jadikan Dan beruntungnya di si dia ini dia dapetin nomor WA nya Mungkin Jadi deketin-deketin Gak diterima gitu Gak diterima Gak diterima Gak diterima Jadi dia mencoba untuk deketin Gak diterima juga tetap dia gak mau Sedih juga ya Berarti lagu itu kisah nyata Kisah nyata sebenarnya Dari cerita teman Dari wataknya personil juga Dan juga ada kisah nyatanya juga Jadi si dia ini juga sering curhat Wah gak terima aku gimana nih Oke bantu lu Gimana aku curah bisa dapetin Oh gitu Jadi Lagi-lagi ingat itu Lagi pegang gitar Itu balas biti juga Lagi balas biti juga Pas balas biti Keingat-keingat ini Lagi liat Lagi liat party Lagi pegang light gitu Lagi liat Lagi liat akhirnya Akhirnya dapat liriknya gitu Berarti yang sering ngitain lagu siapa nih? Fathur sendiri Fathur Oke Berarti dari satu kata itu menjadi lirik-lirik yang sangat indah dong ya Dari 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 kita Dari jemarinya Fathur Oke Waduh Gampang gak sih menciptakan sebuah lagu Karena kan Kalau kita ciptain lagu ya Nulis aja Jadi kayak menyambungkan nada itu kayak gimana sih caranya gitu? Kalau berbicara dengan lagu kayaknya kita sama dengan teman-teman yang lain mungkin di bidang editor ataupun di bidang lain yang mungkin dia itu butuh yang namanya berfikir Oke Itu tergantung semuanya itu dengan mood Iya Kalau misal mood itu pas kayaknya Dalam satu menit Dalam sepuluh menit kayaknya ada sepuluh lagu kayak gitu Oh Sepuluh lima lagu kalau pas mode Dan kenapa Fathur bisa dapetin lagu yang memang bisa gambarkan karakter dari teman-teman Karena posisinya lagi latihan kita kan full alat semua Iya Jadi udah ada satu alat dan kita bisa langsung kolaborasi dengan alat-alat yang lain Jadi lebih enak lebih gampang dan dapetin lirik yang kayaknya itu umum dan bisa cepat dihafal sama ini sama masyarakat Langsung kebentuk terus lebih enak Oke Jadi gak lir terus Berarti kalau Fathur sendiri pas nyitain lagu tuh langsung dapet gitu liriknya atau gimana Sambil main musik juga gitu Palingan ntar konsul sama cobek Kalau lirikin gitu Pak gimana sih Eh gak usah kayak itu lagi umum kali ya udah ubah lagi cari lagi Karena kan Fathur kalau berbicara dengan bahasa Aceh Bahasa Aceh kan bisa dikatakan belajar Karena kecilnya itu bahasa ibu dari Fathur sendiri bahasa jamin bahasa padang kan Aslinya Fathur orang mana sih? Lahir di Melabu besarnya di Aceh Selatan Oh gitu Orang tua orang Aceh Orang Aceh Orang Aceh ya Oke gimana Maizah kita sepertinya sudah berbincang terlalu Wow bla 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 tadi ya tentang lagu adik ya Tapi lagunya belum Belumnya belum Gimana sih lagunya teman-teman ya Makanya pemirsa di rumah langsung aja kita dengarkan kembali Ipileh dengan Hai Adik Hai Adik Hai Adik Jembalan taman Jembalan taman Lebih oh Oteh tak pandang Banting lontuan Teruh kesaboh tujuan Makasih sayang Sampo akibasa Tak sambut ke Hai Adik Tak sambut ke Hai Adik Mek Muka Ulan Bedok Kasih Cinta Ulonnya Ada jebomu sambong Tak sambut ke Hai Adik Si Jempa Yang Lun Puja Tak sambut ke Hai Adik Hai adik Jempa lam taman Lepaan oban Lepi hitam pandang Sayang lu tuan Butruk kesaboh tujuan Mbuk kasih sayang Sampo waki masan Tak sambut ke hai ado Jempa yang lu puja Butruk hati lu ngepuang Si langkingan meh besong Kambut ke hai ado Bek ruga ulan pedang Butruk hati lu ngepuang Si langkingan meh besong Oh tak sambut ke hai ado Si jangkeng yang non puja Jempa yang lu ngepuang Jempa yang lu ngepuang Jempa yang lu ngepuang Butruk hati lu ngepuang Si langkingan meh besong Hai adik Balam taman Harum lupa ban Lebih hitam pandang Harap lon sayang Bagat takut tujuan Medah sesayang Sampo waki masan RRI Live Music di RRI NEK Hai adik Hai adik Hai abang Jadi rame sekali kayaknya pada tepuk tangan semua malam hari ini meni saya Ya bener karena lagunya dari tadi tuh happy terus jadinya bawaannya pengen joget Terasa panggil Maizah gitu ya karena yang Dapat panggil aku dong Hai adik Hai abang Aduh kayaknya bakal gak kelar-kelar nih ya sama Ipileh ini kayaknya memang seru banget nih sama mereka bertiga ya Maizah ya Berarti kalian itu gak ada lagu yang sedih Gitu gak ada ya Gimana 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 Gak ada yang untuk meneteskan air mata gitu ya Lagunya bawaannya pengen joget Siap Iya kan Kenapa Kenapa kalian itu memilih lagunya itu Gendernya itu memang happy Terus aku Apa tadi Reggae Reggae gitu ya Karena Gimana ya itu Kalau kayak kayak yang Hai adik tadi Hai adik tadi itu kan ada satu ref yang memang Menggambarkan dia itu pengen sampaikan perasaannya dia gitu kan Kebanyakan orang kan pasti dengan sedih Aku udah capek loh ungkapin ya Kan sedih-sedih Tapi kalau misal dibawa happy itu kayaknya Tanpa-tanpa kita kasih apapun dengan kita mampu untuk dengan genre ini kayaknya langsung diterima kayaknya Oke Kayaknya lebih enak dan lebih dapat gitu ya untuk menyampaikan sesuatu gitu ya Maksudnya kini satu lagi mungkin di apa namanya di kehidupan kita IPL udah kita udah hidup kita ini banyak yang sedih banyak duka Yaudah nggak usah buat lagu yang duduk lagi itu Buah happy aja Langis terus Langis terus Langis terus Nggak mau galau berarti ya IPL ya Nah kalau IPL sendiri Fatur atau teman-teman kalian mengidolakan siapa sih kalau penyanyi Indonesia Kalau Indonesia steven kakenet ya bet Yoman gitu sih Apa? Steven kakenet sih Steven? Steven kakenet Steven kacer Kakenet Oh kakenet Aduh itu ingat aku belum bersihin kayaknya Oke kenapa suka sama band itu? Yang pertama kita satu alur reggae dan lirik-lirik dari Berarti itu band indie juga ya? Hah? Band indie bukan? Iya Band indie juga ya? Iya betul Dan lirik-lirik dia itu memang anak muda banget Kalau misalnya Apa namanya tuh beliau bawain lagu-lagunya itu kayaknya Ini aku banget nih Ini kehidupan kami banget nih Kayaknya kalau misalnya kita coba untuk tembus dengan tema yang sama Mungkin dengan bahasa dengan genre dan dengan lirik yang berbeda dari kita ya Kayaknya keren juga nih Oh gitu Berarti band IPL ini kayak terinspirasi sama band mereka gitu ya Ah Masih ada satu lagu lagi di closing nanti Iya Sebelum kita lanjut ke harapan mereka untuk band mereka dan juga kalian bisa promosiin ya media sosial media sosial media sosial kalian masing-masing Mungkin diawali dulu sama Fatur ya Untuk media sosial kalian mungkin bisa dipromoin sama teman-teman RRI net baik itu grup kalian dan juga media sosial sendiri gitu ya Oke 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 Mungkin saya pribadi Faturistik Kalian boleh searching di apaan di semua media sosial Mungkin instagram tiktok sama tuh Faturistik Iya Kalau saya pribadi ya Iya Dan kalau untuk kita IPL manajemen itu di YouTube di Instagram dan tiktok juga sama IPL manajemen Di samping saya Instagram Henra 5 Henra 5 Terus kalau Reja apa Ya Media sosialnya deh biar teman-teman bisa kepoin ke kreatifitasan anak-anak Haa jangan lupa di follow dan ke kreatifitasan anak-anak Aceh gitu ya kan Dalam bermusik tentunya Kalau Reja apa Kalau Reja sih IG nya Reza Rekawa sama tiktok sama juga namanya Facebook juga ada Oh gitu ya Sama juga sih masih main Facebook ya Ya kalau Said nih Kalau Said Kalau Instagram aput underscore EA05 Kalau tiktok itu mafut05 Oke Ada tiktok juga ya Ada buat tiktok gak sih Gak Gak ya Nah harapannya untuk band kalian ini apa sih Untuk kita pribadi untuk band Semoga band ini dengan genre ini juga bisa diterima oleh masyarakat Aceh khususnya Dan bisa menjadi salah satu motivasi inspirasi bukan bahkan mungkin bisa jadi referensi Iya Untuk teman-teman yang mungkin pengen dan ingin tampil ingin buat karya mungkin bisa IPL mungkin bisa bisa menjadikan salah satu tempat untuk teman-teman memulai karyaka atau kam jadikan ini referensi gitu sih Harapannya Harapannya tetap untuk IPL beserta tim tetap kompak terus dan kita seperti yang aput bilang tadi si obek rawak Suka duka yang sudah kita jalani sekarang kita mencoba untuk tampil Semoga ini bisa menjadi salah satu acuan wadah untuk kita bisa bukti buktikan untuk teman-teman yang di luar sana mungkin kasih jelek kita kasih daun kita di masa di masa yang lalu Sekarang kita udah tampil Insya Allah bisa luar biasa satu kata untuk RRI semuanya untuk RRI luar biasa Asyik Reja nih borong-borong Untuk RRI keren Asyik lanjut RI mantap Asyik Fatur Fatur RRI apa nih Fatur The best The best luar biasa Terima kasih banyak pastinya The best mantap keren Luar biasa Luar biasa RRI memang luar biasa Seperti penampilan kita tadi Maiza dan juga bersama IPL Kita ucapkan terima kasih karena Sudah bergabung bersama kita di Live Music RRI net Untuk di kesempatan malam hari ini Meiza Dan gak terasa juga ya Udah satu jam Udah satu jam dan kita harus pamit Aduh Kok kita rebutan ya damai Dan pastinya terima kasih banyak untuk pemirsa RRI net di seluruh Indonesia Setelah menyaksikan siaran Live Music ini Dan tentu saja bersama saya Meiza dan juga rekan saya Dapak Ismail Dan juga tentunya Ben Ipele Iya benar Yang akan mempersembahkan salah satu lagu terakhir mereka Dan sekaligus kita harus pamit Bye bye Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa 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 Ketika penampilan dari musisi pilihan lainnya di RRI Live Music berikutnya Hanya di RRI NEX